Kepergian Nani Wijaya meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Nani Wijaya adalah sosok ibu hebat yang mampu membesarkan anak-anaknya menjadi aktris hebat tanah air. Nani Wijaya menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 75 tahun di rumah sakit di RS Watmawati, Jakarta. Sebelumnya, Nani Wijaya telah lebih dulu kehilangan dua suaminya pada tahun 2012 dan 2020. Suami pertama Nani Wijaya bernama Misbah Yusabiran lebih dulu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa pada tahun 2012 silam. Inilah profil dan biodata dari Misbah Yusabiran suami pertama Nani Wijaya. Misbah Yusabiran merupakan pria kelahiran Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada 11 September 1933. Ia terlahir dari pasangan-pasangan Ayun Sabiran asal Minangkabau dan Yumenah asal Banten. Misbah Yusabiran bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal sebagai sutradara film, penulis skenario film, sepen, kolumis hingga sastrawan. Tak hanya itu, Misbah Yusabiran juga menjadi pelopor dokumentasi film Indonesia. Karya-karya dari Misbah Yusabiran sudah tidak diragukan lagi. Beberapa hasil karyanya laku di pasaran dan dikenal luas di industri hiburan tanah air. Bahkan Misbah Yusabiran telah menerima beberapa penghargaan bergensi. Salah satunya yaitu ia menerima hadiah seni dari pemerintah RI. Misbah Yusabiran resmi mempersunting Nani Wijaya pada tahun 1969 silam. Pernikahan keduanya penuh dengan kebahagiaan dan jauh dari gosip tak sedap. Hingga kebahagiaan keduanya semakin lengkap ketika hadirnya sang buah hati. Nani Wijaya dan Misbah Yusabiran akhirnya dikaruniai enam orang anak perempuan. Keenam anak Nani Wijaya dan Misbah Yusabiran tersebut beranama Nina Kartika, Tita Fitra Soraya, Cahya Kamila, Firdausi, Farihanief, dan Sukma Ayu. Namun sayang anak bungsunya yang bernama Sukma Ayu telah berpulang di saat usianya yang masih terbilang sangat muda. Kebahagiaan dan separuh hidup Nani Wijaya seakan terhenti saat ia kehilangan suami tercintanya pada 11 April 2012 silam. Saat itulah Nani Wijaya akhirnya hidup bersama dengan anak-anaknya. Usai menjadah cukup lama, Nani Wijaya memutuskan untuk kembali menikah di usianya yang telah memasuki 27 tahun. Nani Wijaya akhirnya menikah dengan seorang sastrawan bernama Ayip Rosidi pada tahun 2017. Namun lagi dan lagi, pernikahan Nani Wijaya hanya berselang 3 tahun setelah sang suami kembali dipanggil oleh sang maha kuasa pada tahun 2020 lalu. Jadi itulah sedikit profil dan biodata dari sosok Miss Bahiyu Sabiren suami pertama Nani Wijaya.